Intro Halo saudara-saudari semua, ketemu lagi di konten Youtube Gereja Yesus Sejati Dan hari ini kita akan berbincang mengenai sejarah Gereja Yesus Sejati terutama di GYS Bandung Penasaran dengan ceritanya? Kita akan sama-sama dengarkan, kita akan simak pembicaraan saya dengan sumbernya langsung Dan hari ini kita kedatangan dua orang narasumber yang senior di Gereja Yesus Sejati Bandung Perkenalkan, saya perkenalkan dulu yang pertama, Penatua Ayub Disini Penatua Ayub berserta dengan istri, atau kita kenal dengan Tante Liao Kim Lan Apa kabar, Penatua? Jidatuhan ya Nah, kesempatan hari ini, di siang hari ini Kita mau tahu ya, mengenai sejarah Gereja Bandung terutama Mungkin banyak di antara kita yang belum tahu, belum paham mengenai ceritanya bagaimana Mungkin dari Penatua atau dari Tante mungkin bisa diceritakan sedikit Dari Penatua, boleh? Ya, dalam nama Yesus Kristus, saya akan menceritakan tentang sejarah GES Bandung Ya, pertama-tama pada tahun 1942, ada seorang diaken, namanya diaken Xiao Dari Tiongkok ya, dari Tiongkok Kemudian, tapi dia berdomisiali di Surabaya Kemudian, dia sangat rindu sekali, dia ingin ke Bandung Ya, akhirnya dia pindah ke Bandung, langsung mencari temennya yang namanya itu Tan Cilok Ya, biasanya karena dia buka tokonya, mereknya Toko Betawi Jadi, Tante itu disebutnya Cim Betawi Tan Cilok Tan Cilok Tan Cilok Tan Cilok Nah, setelah itu dia berbincang-bincang bahwa dia akan ini sangat rindu sekali untuk firman Tuhan Maka dia selalu sentiasa mencari tempat untuk bisa bersekutu Kemudian, dia ronding sama Yonya Betawi ini Dia bilang, ada temannya sebuah toko bisa dipinyem Nah, setelah itu dia, oke lah, sedia kesana di belakang pasar Di toko itu, tapi sudah beberapa hari dia pikir tempat ini kurang cocok Karena bukan toko biasa yang jual kelontong ini, tapi dia jual alat-alat berhala Jadi, rasanya masa kita orang Kristen berkebaktian di tempat yang ini Dia kurang cocok, langsung dia pengen pindah Nah, terus Yonya Tan ini bilang, yaudahlah, kalau begitu sementara cari susah, udah di rumah saya saja Ya, oke lah, jadi pindah juga dari sana ke Pasar Baru Di Pasar Baru karena dia dagang, ya jadi ada kebaktian itu saya rasa sangat terganggu katanya Jadi kurang cocok lagi Lebih baik kita cari tempat yang sangat cocok untuk gereja Nah, kemudian ada seorang ya perantara juga katanya ada di jalan bancai katanya ada yang mau dijual Wah, yaudahlah, kita lihat saja ke sana, ayo lihat, dilihat sangat strategis sekali Cocok itu di jalan besar, ya dan juga tidak begitu rame pada tahun itu Ya, oke lah, langsung transaksi, jadi jual beli, langsung kita itu taunya dibeli aja Udah dibeli, kira-kira tahun 1943 pindah ke bancai itu Terus di sana dijadikan gereja di sana Nah, karena diakan ini sangat aktif sekali bahwa hanya kira-kira satu tahun Dia itu menyebarkan firman Tuhan Jadi, apa, menyebarkan firman Tuhan di kota Bandung itu Karena dia sangat rajin sekali Maka jemaatnya kian bertambah Ya, bertambah sampai-sampai berkebaktian sampai bisa berjumlah 90 orang Ya, 60 orang dewasa, 30 orang anak-anak Itu sangat bagus sekali Ya, boleh dikatakan pada waktu itu adalah gereja KYS yang boleh tergolong kedua besar Di seluruh Indonesia Bandung itu Nah, tapi setelah itu Dia akan ini rajin Ya, kemana-mana Berapa Berapa Jadi, namanya itu Mengabarkan injil yang di sana Ya, sangat sukses sekali Maka, pada tahun 1945 Bisa mengadakan baptisan yang pertama di Bandung Nah, setelah itu Iblis itu Tidak senang Ya, tiba-tiba Dia bekerja Tiba-tiba Gereja Bancai itu Digugat Bahwa Yang beli gereja itu Adalah dia Ya, pakai uang dia sendiri Bahwa gereja itu hanya numpang Numpang Diam saja di sana Nah, jadi ribut Ribut sampai-sampai perkara di pengadilan Ya, kita tunggu Punya tunggu Hasilnya di pengadilan Kita Kihak gereja dikalahkan Karena Atas namanya Nama dia Waktu belinya Nah, waktu itu Ya, kita Bagaimana ya Setelah diputusin oleh Pengadilan ini Langsung saja harus Diusir Pindah Ketempat lain Ya, puji Tuhan lah Tuhan beri tempat Yang lain itu Dipungkur Pada tahun 1952 Dari Bancai itu Pindah ke Pungkur Nah, dipungkur Terus beberapa tahun Sampai Tahun 1975 Kena musibah Kebakaran Ya, untung Pada waktu Itu Anginnya itu Tidak ke belakang Tetapi Anginnya ke samping ini Jadi Hanya Ola Setengah ola Yang kebakar Yang kedepannya Ada keburu Dipadamkan Ya, jadi Teman setengah Setengah ola Yang kebakar Tapi buat Jemaat-jemaat Di gereja Bandung itu Tidak Berhenti-berhentinya Kebakian Terus Biarpun Setengah ola Kebakar Di belakang Masih Puing-puing Banyak sekali Kayu Tapi di depannya Enggak Pasang kursi Di sana Nah, setelah Pasang kursi Di sana Nah, cuma Banyak sekali Jemaat yang Tidak kebagian duduk Tapi mereka Tidak langsung pulang Berdiri Ikut kebakian Sampai selesai Nah, kira-kira Demikian setahun Hari sabat Sudah kebakaran Dibangun Kira-kira Satu tahun Selesai Kita di belakang Tadinya Enggak ada tingkat Ditingkatkan Ya, tapi Pakai kayu Ya, bukan Betul Jadi Ada tingkat Dua Ditu ya Jadi Di depannya Aula Di belakangnya Ada Dibikin Loteng Satu Ruangan Untuk Sekolah Minggu Yang satu lagi Untuk pendeta Tinggal di sana Nah, sampai-sampai Tahun Satu Sebilan Sebilan Tujuh Ya Ijin Bangun Itu Keluar Tapi sebelum Ijin Keluar Gini Kita tuh Sebetulnya Ada rencana Untuk Pindah Ya, karena Dikatakan Pihak Orang lain Itu Di gereja Bahkan di gereja Di belakang Itu apotek Itu ingin beli Gereja Kita bilang Mulai saja Kita pindah Tapi asal Dengan izin Bangunannya Selesai Baru Kita jual Gereja ini Dia berani Kira-kira Waktu itu 50 juta Katanya Dia berani Ya oke Tapi kita cari-cari Tempat Susah juga Dapat Dan belakang Ada Tempat Kira-kira Luasnya 850 meter Seperti Rumah ini Di otak Gini Besar Lumayan Besarnya Tetapi Ijinnya itu Kita berusaha RT RW Semua Akhirnya Kita jual Ada yang berani 150 juta Kita pikir Ya udah lah Daripada Gereja Nggak bangun Disimpan Di sana Buat apa Langsung Dijual 150 juta Nah pada waktu itu Kebetulan Gereja pusat itu Pinjem Uang itu Di bank Di Surabaya Makanya Sekolahan Di sana Sekolahan Apa Kanahan 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 itu Servi tiketnya Diburakin Dan sekarang Karena banknya Diliquidasi Bangkrut juga Waktu itu Dia ditagi Maka Pusat itu Harus bagaimana Ya harus Disita Yang dikran ini Atau Harus bayar 150 juta Pas Bandung itu Punya uang 150 juta Jadi pinjemkan Ke pusat Ya pusat Tembus Itu Servi tiket Dikran ini Demikian Sejarah Bandung itu Jadi kita Langsung Pulang lagi Tidak jadi Dijual Tidak jadi Bangun Di luar Tapi Di tempat Sendiri Bangun Nah tahun itu 1997 Keluar izinya Kita langsung Cari Tempat Tempat Untuk Menampung Ya barang-barang Yang dipungkur Kemudian juga Cari Untuk Tempat ibadah Nah itu juga Tidak gampang Betulan Kita ngebentuk Panitia Pembangunan Sudah Berbentuk Kemudian Kita langsung Cari tempat Terdapat Ya karena itu Harus Tepat Dapat di Dewi Sartika Yang sekarang Jadi asrama Ya sewa dulu Di sana Kemudian kita Sama Penatua Ali Yunus Berdua Cari tempat Untuk Ibadah Kesana Kesini Susah Tidak ada Semua dipakai Sekolah Bima Di Dewi Sartika Ada sekolah Sekolah Sekolahan Di sana Juga Tidak bisa Dia pakai Kemudian Ya Rauh Kudus Mungkin buka jalan Kepada kita Coba-coba Di jajaran Katanya Ada BPPK Di sana Nah kebetulan Saya ingat Buka di sana Dulu pernah Waktu saya sekolah Pernah pinjem Ya karena Dimongkar sekolahnya Pinjem di sana Nah sekarang Saya ingat Ya udah Masuk ke sana Kita ketemu Sama Ibu Kartini Terus Cerita-cerita Dia bilang Boleh Kebetulan Saya itu Sampai jam 12 Sudah selesai Namun kan Sabatnya jam 2 Ya boleh Pakai saja Saya bilang Sewaannya berapa Ibu Apa harus Bayar Katanya Ini kan semua Sekeluarga Satu Di gereja Katanya Apa Kamu juga Gereja Saya juga Di gereja Enggak usah Enggak usah Bayar Katanya Udah Gratis saja Kapan mau pindah Sini Ada aulanya Tapi enggak ada Kursinya Saya bilang Kebetulan Saya ada kursinya Tapi enggak ada Aulanya Jadi pas Bilang Ya udah Pindah saja Kesini Boleh Gratis Katanya Enggak usah bayar Atau Kita bilang Aduh Enggak enak ya Masa Setahun Gini Digratiskan Kalau ibu Perlunya Sekolah ini Apa Yang diperlukan Saya bantu Ah enggak usah Katanya Cuman kalau bisa Lemari aja Buat Perpustakaan Oke lah Sanggup Kemudian Kita pindah Kesana Semua WC-nya Kita ganti Semua Krosetnya Baru Tadinya Krosetnya Itu kan Sekolah Namanya Juga Sekolah Kecil Jadi Kotor Dia juga Enggak ada Air pump Dia pakai sumur Pakai timba Yang ambil Kita ganti Pakai sanyuk Semua Listriknya Sedikit Cuman Berapa 700 Kita bilang Ibu Kita tambah Listriknya Sampai 2300 Nah sisanya Itu Kita yang Bayar Ibu Bayar Yang biasa Saja Jadi kita Terus Pindah Kesana Waktu Pindah Heran Puji Tuhan Tempatnya Itu Sama Percis Ukurannya Sama Yang dipungkur Itunya Mimbarnya Pianonya Lemarinya Sama Kursi-kursinya Tidak ada Yang lebih Pas Semua Jadi Kita itu Pindah Kesana Rasanya Masih Dipungkur Jadi Puji Tuhan Kita Kalau Sewa Pernah Sewa Tempat Di hotel Cemerlang Cemerlang Satu kali 500 ribu Bayarnya Dua kali Di sana Satu juta Wah Dapat Apa Dapat Duit Dari Saudara Saudara Cuman 150 ribu Saja Jadi Tidak cukup Maka Cari tempat Untuk Beratis Di sana Satu tahun Puji Tuhan Kira Kira-Kiranya Sampai Sekarang Kalau Dibilang Nanti Banyak Sekali Dipungkur Bunci Jatnya Nanti Terut Bisa Cerita Tadi kita Sama-sama Dengarkan Bagaimana Sejarah Gereja Kota Bandung Tadi kita Dengar Ceritanya Dari Sejarah Gereja Bandung Mulai dari Kebakaran Terus kita Proses Pengajuan Ke Haji Safari Sampai Akhirnya Ditolak Oleh Wali Kota Terus Pertanyaannya Kenapa Kita harus Pindah Ke Jalan Pajajaran Atau BPPK Tadi Yang Sempat Diceritain Karena Pikir Itu Letaknya Di dalam Gang Jadi Kalau ada Pesta Ada Apa Susah Dari Jalan Besar Ke gang Ke gereja Kesana Pikir-pikir Dan juga Orang Lain Gerejanya Dipingir Jalan Gede Kok Kita Di Gang Jadi Pikir-pikir Ya Dan lagi Banyak Gangguan Sekali Disana Banyak Apa Pengemis Yang Digang Itu Main Kartu Gitu Nah Itu Kebakaran Juga Karena Pengemis Pengemis Itu Main Kartu Sama Kita Itu Diyah Diceritakan Ini kan Tempat Ibadah Ada Kebaktian Kalau Kamu Judi Disini Kan Gak Enak Jadi Suruh Dia Keluar Disana Dia Marah Kemudian Ngebakar Gereja Gitu Maka Pikir Keamanannya Disana Kurang Bagus Maka Kebetulan Ada yang Mau beli Gereja Jadi Kita Cari Di Luar Untuk Gantinya Gereja Dipungkur Itu Oh Ya Jadi Selama Masa Itu Kita Coba Cari Tempat Baru Tapi Kita Gak Coba Untuk Bangun Dipungkur Ya Itu Belakangan Udah Kemana-mana Udah Gak Bisa Yang Mau belinya Juga Nunggu Terlalu Lama Udah Gak Jadi Mungkin Kita Juga Ditolak Yaudah Kita Balik Lagi Kepungkur Terus Minta Ijin Sampai 7-8 Tahun Baru Keluar Ijinnya Terus Baru Kita Cari Tempat Yaitu Ke BPPK Disana Disana Ngebangun Disini Kebapian Disini Tiap Hari Senin Rapat Majelis Di Dewi Satika Itu Cerita Jadi Ijinnya Itu Sampai 8 Tahun Lama Sekali Yang Terakhir Ijinnya Itu Yang Gak Boleh Dibangun Gak Boleh Bikin Tingkat Tapi Kita Kan Tadinya Udah Ada Tingkat Jadi Tuhan Udah Sediakan Dulu Kebakaran Gara-gara Malapetaka Kesukaran Buat Kita Di Belakangan Jadi Dapat Ijin Itu Jadi Tahun 97 Januari Tanggal 17 Diumumkan Semua Gempar Semua Nangis Dapat Ijin Dibangun Nah Berarti Dari Tahun 97 Itu Ketika Gereja Pungkur Dapat Ijin Boleh Diceritain Gak Dari 97 Sampai Sekarang Ceritanya Sejarahnya Seperti Gimana Sejarahnya Banyak Ya Dari 97 Sampai Sekarang Ya Udah Dari 97 Sampai 98 Kan Udah Dibangun Gereja Gereja Pungkur Itu Nah Setelah Itu Ada Perkara-perkara Tutup Jalan Itu Akses Masuk Ya Ditutup Dari 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 Sana Kita Bangun Kemudian Juga Gara-garanya Gang Itu Di Di Puffing Block Sama Kita Kemudian Pager Juga Diganti Supaya Lebih Enak Gitu Nah Kemudian Apotek Itu Gak Seneng Dia Langsung Protes Langsung Perkara Itu Nah Terus Dia Jalannya Ditutup Kita Itu Dikasih Jalan Cuman 1 Meter Jadi Harus Jalan Belakang Tapi Akhirnya 91 91 Itu Perkara-perkara Akhirnya Dia Dibongkar Lagi Gak Boleh Itu Jalan Umum Terus Belakangan Kita Udah Ngebangun Udah Apa Dia Contih Lagi Soal Itu Jalan Ditutup Jalannya Kita Gak Bunya Jalan Lagi Terus Kita Berdoa Semua Juga Sangat Mujian Sekali Semua Keluar Perhiasan Deposito Semua Dikeluarkan Untuk Beli Ruko Untuk Jalan Masuk Ke Gereja Dari Sana Nah Terus Beli Satu Udah Kira-kira Dulu 5 M Semua Bisa Teratasi Tama Semua Kita Tidak Minta Bantuan Di Luar Tapi Sendiri Semua Dengan Berdoa Benar-benar Semua Keluar Duit Ya Padahal Gereja kita Itu Tidak Terlalu Kayak Semua Banyak orang Yang Biasa-biasa Tapi Mau keluar Duit Sampai Bercucuran Mata Duit Sampai Ketutup Itu 5 M Itu 5 M Itu Kemudian Cuman Masuk Masuk Aja Kurang Gede Sebelahnya Lagi Mau Dijual Tapi Tidak Mau Dijual Ke Gereja Mungkin Ada Crash Sama Gereja Akhirnya Melalui Orang Lain Dibeli Juga Dijual Ke Orang Lain Sama Kita Dibeli Luga Jadi Kita Bisa Dua Ruko Di Sana Ya Itulah Mujijatnya Itu Tapi Belakangan Karena Juga Beli Dua Sangat Susah Ya Ngebangun Jadi Kita Itu Semua Cicil Jadi Yang Ruko Itu Bisa Dicicil Cicil Duitnya Semua Kasi Gotong Royong Akhirnya Ada Orang Juga Orang Luar Yang Membantu Kita Ya Beberapa M Akhirnya Bisa Dibeli Dua Sampai Sekarang Soal Ijin Dulu 997 Keluar Itu Juga Makan Waktu Lama Sekali 7 Tahun Akhirnya Belakangan Ada Ceritanya Ada Seorang Tidak Ada Ada Orang Jemaat Kita Peribumi Ini Si Ibu Ini Dia Berpidato Wah Kok Pinter Ceritanya Oh Gini 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 Nah Teman Saya Bilang Kamu Kan Gereja Sama Katanya Itu Yang Meninggal Juga Di Gereja Kamu Nah Si Ibu Ini Kalau Kamu Ada Urusan Apa Apa Tanyain Minta Tolong Ke Si Ibu Akhirnya Kita Ada Apa Sama Dia Minta Tolong Sama Dia Kelurah Kecamat Sama Dia Ini Sudah Ada Ijinnya Cuman Mau Renovasi Masa Kalau Tempat Ibadah Bocor Katanya Gak Bisa Direnovasi Nah Sekarang Coba Aja Pikir Nah Dia Kan Dari Gubernuran Tahu Yaudah Jadi Agak Lancar Kita Jalannya Kebetulan Pas Jadi Camat Teman Saya Teman Dulu Tetangga Dia Kapi Terus Jadi Kami Terus Jadi Camat Di Regol Itu Kebetulan Sana Manggil Saya Bukan Pak Aib Pak Aib Kau Lengcang Ada Apa Sini Saya Oh Ini Saya Mau Ijin Ini Gini Oh Iya Jadi Agak Lancar Sekali Tapi Dia Bila Ini Mesti Ke Sospol Kita Sama Bapaknya Ali Yunus Ke Sospol Di Sospol Kebetulan Ada Ketemu Sama Leto Wawan Wawan Dulu Kenal Sama Ali Yunus Itu Di Medan Waktu Gastop Tinggal Di Emaknya Di Sana Jadi Kan Gak Jadi Gitu Cuma Tuhan Sediakan Jadi Lama Sekali 7 tahun Baru Keluar Ijin Dari Ijin Terus Kena Musibah Juga Soal Tangga Jalan Itu Tapi Karena Tuhan Itu Yang Maha Kuasa Begitu Jalan Pertama Ditutup Kita Bisa Beli Ruko Yang Sebelah Kanannya Sekali Lagi Jalan Bener Ditutup Kita Beli Lagi Ruko Dua Ruko Di Sebelah Kiri Jadi Akhirnya Dia Sendiri Yang Kepepet Ditinker Sama Kita Kanan Kiri Punya Kita Dia Sendiri Gangnya Gak Kepakai Apa-apa Sampai Sekarang Kita Sering Mendengar Di Gereja Bandung Sendiri Itu Banyak Sekali Mujisat Mujisat Yang Terjadi Nah Kesempatan Kali Ini Kita Mau Tanya Ke Penatua Ayub Beserta Nyonya Mungkin Ada Boleh Ceritakan Gak Sedikit Pengalaman Mengenai Mujisat Yang Terjadi Di Gaya Es Bandung Yang Terbesar Itu Ya Karena Hari Itu Fan Menikah Ya Terus Lagi Tahun Sembilan Satu Tanggal Bapak Ya Tanggal Delapan Bulan Agustus Tanggal Empat Dia Mau Menikah Ternyata Di Gereja Um Kris Telepon Jalannya Ditutup Katanya Ditembok Habis Gimana Um Gimana Ya Gak Gak Gisa Gereja Kayaknya Kena Pemberkatannya Terus Fan Fan Bilang Biar Gimana Saya Mau Gereja Di Pemberkatannya Jalan Belakang Aja Gak Apa Terus Kita Bilang Di Tempat Pesta Aja Kalau Gak Gak Bisa Tetap Fan Mau Ke Gereja Nah Pada Hari itu Hari Sabtu Ya Hari Sabtu Itu Temboknya Udah Tinggi Cuma Dikasih Semeter Jadi Bagi Dua Kan Mobil Gak Bisa Masuk Pengantan Gimana Belakangan Terus Sama Dia Cerita Cerita Terus Dibongkar Harus Dibongkar Manggil Polisi Ya Kayaknya Mil Polisi Atau RT Atau RW Gak Tau Lah Pokoknya Suruh Dibongkar Gak Boleh Camat Camat Dibongkar Jauh Dibongkar Puji Puji Tuhan Saya Sangat Sangat Berterima Kasih Pada Tuhan Karena Fan-fan Beriman Harus Begitu Jadi Ingat Terus Sampai Di videonya Juga Aduh Kebul Sampai Gak Kelihatan Orang Semua Nanyain Kenapa Gerejanya Kau Gini Kotor Saya Ini Di tembok Sekarang Dibuka Ini Pertama Kali Di tembok Cuma Dikasih Semeter Jadi Mobil Gak Bisa Masuk Gak Boleh Parkir Lagi Belakangan Gak Boleh Parkir Yang Kedua Itu Tahun 2013 Saya Waktu Itu Abis Besuk Pulang Ke Gereja Kok Ini Kenapa Semua Dibeton Semua Dibeton Pak Untuk Apa Ini Mau Ditutup Katanya Semua Dibeton Saya Sampai Nangis Sehari Jumat Sore Sore Pintu Itu Udah Dilas Kita Dari Gereja Mau Keluar Kenapa Pintu Ini Dilas Semua Saya Sampai Terharu Sekali Kenapa Gereja Sampai Begini Seberapa Kali Itu Kejadian Pada Waktu Itu Jam Setengah 6 Kayaknya Lagi Kamis Dibeton Temok Yang Terus Setengah 6 Di Las Gerbang Gereja Yang Di Depan Udah Gitu Kan Hari Jumat Di Itu Dicor Ya Semua Sebelumnya Itu Udah Dipuffing Block Sama Gereja Udah Bagus Enak Kita Suka Pakai Disitu Mungkin Dia Juga Gak Seneng Dicor Hari Sabtu Semua Semua Yang Mau Ke Gereja Ditulis Hanya Pemilik Boleh Masuk Bukan Pemilik Dilarang Masuk Banyak Yang Gereja Ke Gereja Mana Pintunya Gak Ada Dimana Pintunya Gak Ada Pintunya Kecil Masih Bisa Dibuka Semua Masuk Ke Gereja Jalan Pintu Itu Yang Kecil Kan Semennya Masih Basah Semua Tepak Kaki Ke Gereja Itu Benar Benar Kita Terharu Semua Sampai Semua Se Gereja Itu Nangis Karena Itu Hari Sabat Hari Sabat Sabat Hari Pagi Pagi Kayaknya Tiang Lupa Lagi Banyak Yang Gereja Gerejanya Tutup Gak Boleh Masuk Tapi Semua Masih Beribadah Nah Pada Waktu Itu Semua Berdoanya Luar Biasa Luar Biasa Sampai Menggemparkannya Semua Ayanya Gereja Itu Suaranya Kenceng Sekali Semua Buat Jujuran Air Warta Tanggal Belepah Terus Kita Dengar Yang Di depan Itu Dijual Kita Gak Punya Duit Cuma Sedikit Duitnya Cuma Punya Berapa Ya Gimana Harus Ini Bayarnya Gimana Setahap Setahap Sebenaran Ada yang Nyumbang Pas Itu harganya Uangnya yang dia Tapi gak mau ditulis Namanya Langsung Tanah tangan Pas Buat Bayar Itu Sangat-sangat Ini ya Tuhan itu Baik sekali Sampai yang Toko itu Dulu Kan Toko Elektro Toko Lapu Lapu Listrik Sampai Mobilnya Juga Ditutup Di beton Dan Di dalam Mobilnya Gak bisa keluar Yang pertama Semua Udah dikeluarin Mobilnya Itu Sangat Terharu Sekali Mobil jad Yang terbesar Dari Penatua Ayu Ada cerita Apa Teman Itu Cerita Yang 97 98 Pembangunan Kirja itu Kan Kita itu Memang Tuhan Sangat Tau Sekali Kalau Pada Waktu itu Tidak Menunggu Terus-terusan 7 8 Bulan 8 Tahun Itu Mungkin Kita Duitnya Gak cukup Ya Cuman Sekian Deposito Kemudian Ngebangun Gak cukup Jadi Terus Tunggu sampai 7 Tahun Lebih Baru Keluar Itu Nah Pada Waktu Majelis Sudah Ada Perasaan Ya Gak Enak Lah Gitu Ya Mungkin Tuhan Ngasih Tahu Udah Depositonya Di SPU Amil Semua Jangan Terminalisit Katanya Serakah Untuk Dapat Bunga Aja Katanya Udah Amil Kita Rapatin Terus Amil Semua Duitnya Enggak Ditaruh Dimana-mana Terus Dibeliin Dolar Semua Beli Dolar Sama Mas Kita Semua Majelis Dikutuk Sama Tua Yang Orang Di Dalam Yang Tua-tua Bodoh Katanya Majelis Sekarang Punya Duit Taruh di bank Dapat Anaknya Gak Mau Malah Diambil Semua Katanya Kita Juga Tutup Kuping Aja Antepin Aja Eh Tahu-tahu Banknya Itu Dilikudasi Semua Waduh Kalau Enggak Diambil Waktu itu Mampus Majelis Semua Barang Duitnya Di bank Semua Enggak Bisa Untung Kita Enggak Disimpan Di rumah Langsung Dibeliin Dolar Sama Emas Waktu itu Dolar Sama Dua Rebu Lebih Langsung Naik Sampai Sampai Rebu Tujuh Lima Sampai Sampai Rebu Tujuh Delapan Kali Lipet Ya Terus Uangnya Itu Memangun Yang Sembilan Tujuh Sembilan Delapan Jadi Rasanya Semua Murah Karena Kita Dapat Delapan Kali Lipet Itu Uang Coba Aja Beli Apa Juga Murah Kita Punya Duit Pilih Piano Piano itu berapa bayar ya dolarnya kan udah ada jadi terus ngebangun dan lagi heranya sudah dapet duit gini, dolar jadi duitnya banyak banyak lagi yang nyumbang yang nyumbangnya bukan orang gereja orang luar kata wah gini lagi ngebangun ya saya boleh gak nyumbang jati yang bekas gitu ya kita bilang ya welcome saja bisa maka dia olah ada dua jati itu adalah orang luar bukan anggota kemudian kursi, AC semua ada sumbangan sumbangan semua jadi kita bisa dibangun, tapi kalau upamanya gak beli dolar gitu sampai sekarang tetap aja jadi gereja butut itu yang pikir-pikir wah itu bener-bener mujijat yang sangat besar dan juga satu pelajaran buat majelis sekarang ini jangan terlalu yaaah pengen laisit laisit yang gede jadi harus tahu bank yang mana yang lebih aman gitu ya atau beliin barang ya beli mas lagi atau beliin apa satu pelajaran buat anak-anak muda yang sekarang jadi majelis ini nah ini ada pertanyaan gini ya penatua ya mungkin penatua selama ini kan beribadah di gereja Bandung udah cukup lama ya sama tante juga mungkin udah cukup lama beribadah punya gak pengalaman rohani yang dirasakan sendiri terus paling berkesan gitu sampai hari ini oh banyak sekali ya dulu mah roh kudus itu bekerja dengan sangat-sangat baik ya sangat tinggi seperti ada satu jemaat ya adiknya itu sakit suruh ke gereja eh dianya ke dukun ke taipak gak tahu kerasukan disana terus buru-buru ke gereja gereja kan kerasukan sangat ini sulit ya terus didiamin di gereja tapi mujijatnya besar sekali tadinya mah dia kalau baca suruh baca Alkitab bagian Yesus gini dia pasti menggigil ya sampai-sampai berani bawa pisau tapi belakangan kita doakan terus dengan roh kudus sampai sekeluarga bisa jadi jemaat kita itu yang satu jadi di ini juga jadi di baptis ke gereja eh udah di baptis dia gak usah pakai mantel lagi sehat malahan ikut besuk cuman belakangan sayangnya dia kan kasih ini ya eh banyak yang persekutuan kan dulu di rumahnya ada persekutuan apa-apa dia gak ini ke hari sabat dia gak mau ini gak gak begitu ini jadi dia nya terus sampai belakangan juga tapi anehnya mantunya anaknya mantunya kan dokter juga ini bisa di baptis baptisnya harus di gereja Yesus sejati itu juga mujijat yang kedua ya nah yang yang jadi dukun itu belakangan terus mau lepasin kedukunannya eh gak tau mamanya yang kayak ini kita ke rumahnya ya mamanya sakit katanya terus kita besuk ke rumahnya banyakan yang tim besuk dia kan juga banyak udah gitu mamanya berdoa karena ini ya katanya mau ngelepasin jadi dukun gak boleh jadi dukun lagi kamu nyerang si ini ya ibrisnya ya setannya nyerang mamanya kayak dicukik gitu dicerit-cerit kita juga berdoa sampai itu di loteng kan sampai goyang lotengnya semua merasakan goyang teriakannya kenceng sekali eh terus belakangan si mamanya bilang bebas bebas haleluya sembuh mamanya sembuh terus itunya juga gak jadi dukun lagi katanya saya gak mau jadi dukun lagi ternyata Tuhan Yesus lebih berkuasa karena dia hanya ke luar negeri itu dukunnya ke Sohor di Bandung kita malah gak tahu itu yang itu yang dari Benato Ayu ada yang berkesan pengalaman saya sendiri dulu memang saya itu tidak percaya Tuhan ada Tuhan tidak percaya bandel sekali mamanya kan diakonis selalu debat sama saya karena saya itu tidak percaya dulu juga di sekolah Mandarin kemudian juga ngajar di sekolah Mandarin jadi tidak ada sedikit mengenai Alkitab jadi bandel tapi memang Tuhan Yesus itu tahu bahwa ini orang orang yang tidak percaya kepada Yesus maka harus diberi roh kudus jadi saya itu duduk di belakang dalam hati saya tidak ada rindu untuk minta roh kudus saya bilang diam saja di sana tahu-tahu dapat roh kudus di belakang bukan ke depan contoh di sana bisa tahu ini dapat roh kudus waktu itu saya baru sadar bahwa benar-benar ada Tuhan jadi langsung beberapa hari dibaptis sudah dibaptis mama saya kan blonde jadi saya itu dapat roh kudus langsung mengajak mama saya sama dia dibawa ke gereja saya yang nyetirnya saya yang ngejemputnya di rumah ke gereja sampai mau ke gereja sampai dibaptis kemudian juga mamanya cici jadi sama saya juga berdua berdua langsung dibawa ke gereja ya ayih gitu ya sama anaknya juga jadi percaya kepada Yesus kemudian adik saya yang perempuan yang gak bisa ngomong gagu juga mau ke gereja dibaptis juga itulah pengalaman saya dapat roh kudus bahwa Tuhan itu benar-benar ada jadi sampai sekarang saya itu tidak pernah ke gereja-gereja lain tetap aja di KS Bandung gak diam dulu mah anti ngetawain kita ngapain ke gereja terus saya dulu kan dapat roh kudusnya saya juga tahun 68 sama-sama lagi Jomjang kesini ya kita juga baru pertama kali dapat roh kudus tadinya gak ngerti si mamanya ngomong apa itu roh kudus tahun 68 itu saya dulu dapat roh kudus terus cerita ah bohong lah gak ada yang gitu tetap besokannya dia dapat besokannya dia juga gak mau diam cerita kemana-mana kata saya benar kan ada dan mamanya itu tadinya ngapain ke gereja emang dikasih makan katanya AI-nya dulu cicinya dulu ke gereja suka bantuin masak bantuin segala lah gituin bunga gitu udah tua padahal mah dianya orangnya orang sederhana ya susah juga tapi ke gereja suka ikut-ikut masak bantuin kan biasanya kalau sembayangan mamanya suruh dia masak kan pintar masak gereja ke gereja katanya katanya kata saya sekarang udah ke gereja gak boleh masak lagi gak boleh naro-naro itu lagi jadi gak masak mamanya yang marah emang di gereja dikasih makan katanya eh gak tau pada ada satu hari konakan saya kan menikah dapetin orang solo nah udah gitu si mamah ini kan minggu yang akan datang itu mau ke solo minggu ini dia tunangan jadi nginep disini nginep disini pas hari itu tahun baru ya malam tahun baru besoknya tahun baru saya ajakin mah besok kan tahun baru di gereja ada ini ada ini kumpul gitu ada kebaktian tahun baru dapet hoki kalau tahun baru ke gereja eh ikut terusnya setiap minggu ikut saya tiap tiap sabtu ikut udah pakai beli sepatu pakai sepatu tadinya kan pakai sandalnya dia pakai sepatu beli sepatu tiap kali udah rapi pas-pasan lagi itu ungkris yang ininya pendekatannya bagus sekali jadi dia seneng sama ungkris biasa bungkusin sabun lah atau minyak rambut lah pasti bawa buat ungkris gitu jadi dia juga ke gereja nah belakangan juga adiknya juga kata si Sun tau lagi itu ada KKR katanya dapet roh kudus karena itu ditanyain kenapa kamu doanya gitu kan gak bisa ngomong dia bilang ini lidahnya gini-gini oh itu dapet roh kudus si Sun tau kan kadang-kadang suka cerita ada orang ganggu juga katanya orang bisutuli bisa dapet roh kudus itu termasuk adiknya adiknya kucang puji Tuhan lah semua bisa ke gereja ya jadi satu gereja semua kita sekeluarga juga di gereja di sejati itu adalah kuasa Tuhan yang terbesar karena roh kudus itu memacu dia jadi bisa giat di dalam gereja sampai sekarang ada lagi satu kesaksian pagi itu hari Jumat ya di gereja kan ada kebaktian sama Pak pas ada seorang jemaat membawa temannya ke gereja saya juga lihat dia nya masuk begitu masuk di pinggir kan pintunya di pinggir masuknya dari pinggir begitu ngelangkah dia nya mental ke belakang jatuh jadi kita aneh ya terus dituntun bawa masuk terus kata Ali Yunus ini pasti ada apa terus diperiksa diperiksa di dompetnya benar ada cimat-cimat ya terus suruh dikeluarin terus didoakan ternyata Tuhan kita dia bilang ke gereja lain merasa panas aja tapi kesini katanya banyak yang dorong yang yang jaganya banyak terus dia dorong katanya dia gak bisa masuk dia bilang gereja ini ajaib ya katanya dia susun aku juga tapi belakangan mah itunya jimat-jimatnya dibakalkan kayaknya sama pendeta Barnabas ya begitu itu sendiri saya melihat benar-benar itu terjadi maka di gereja itu kuasa Tuhan itu nyata sekali ya pada waktu itu banyak mujijat yang terjadi satu pertanyaan terakhir nih buat penatua Ayub juga Tante ya boleh disiarkan gak atau dibagikan pesan-pesannya apa sih untuk generasi muda sekarang di gereja kita kalau saya pikir generasi muda ini sekarang ini harus banyak belajar kepada yang dulu gitu ya seperti yang dulu itu lebih polos imannya itu lebih polos lebih juga setia lebih rajin jadi itulah yang kira-kira harus belajar tua kasih contoh misalnya yang orang-orang tua yang dulu itu imannya itu polos sekali dia tidak tahu gereja fisiknya bagaimana gereja orang lain bagus tidak pernah ngomong dia yang tetap setia bahwa gereja saya yang terbaik jadi itu yang polos jadi mungkin juga jamannya ada perubahan kalau dulu itu tidak ada internet tidak ada istilahnya yang handphone apa yang lain-lain yang canggih kalau dulu kan tidak ada kalau sekarang ada online bisa lihat di YouTube bisa kalau dulu kan tidak ada jadi lebih polos orang dulu jadi harus belajar kita jangan sering mendengarkan khotbah-khotbah yang tidak benar yang tidak sesuai dengan ajaran kira-kira Yesus sejati karena namanya juga iblis selalu dia apa mengincar kepada maksanya jadi jangan kita coba-coba kita ke gereja lain oh gini 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 akhirnya kita bisa kebawa dan itu belum tentu benar jadi lebih baik seperti yang dulu polos lebih setia kepada gereja Yesus sejati dan juga harus lebih dekat kepada pendeta lebih hormat kalau dulu itu nama pendeta itu memang lebih hormat orang-orang dulu kalau anak-anak muda sekarang karena lebih canggih ya rasanya lebih pinter maka apa pendeta itu dianggapnya ya biasa saja eh lo mau makan gak ikut sama gua makan mau gak lu sih ya lu gitu ya itu kan gak boleh biarpun dia lebih muda tapi sebagai pendeta kita itu harus hormat jangan lu gua lu gua lah ya banyak cakap lu udah makan belum kalau belum ayo kita ke hongsin makan bubur saya sering dengar gitu tapi kalau dulu orang tua dulu gak berani begitu kemudian juga yang dulu itu lebih rajin misalnya kalau ya minggu ini ada kerja bati wah semua orang tua ya muda-muda zaman dulu itu rajin semua ikut ya saya ikut rebutan apa cuci WC ya dia paling rebutan kalau sekarang anak muda sekarang ya mau mungkin WC apalah itu bedanya ya lebih cinta gereja yang dulu itu semua tua-tua ikut kerja bakti kalau sekarang saya dengar saya dengar ayo kerja bakti nah jarang sekali ya jadi harus diikut sertakan orang tua juga harus dikasih tahu oh ini ada kebaktian apa DAKKR kasih tahu orang tua belum tentu semua punya handphone yang bagus dia dengar orang muda itu harus banyak perhatikan oh oh mak besok ada KKR datang ya jangan lupa ya jam sekian jam sekian tapi sekarang kebanyakan oh ada KKR ayo kita dua puasa ada kalau zaman dulu jauh-jauh sudah dikasih tahu yang tua yang orang dengar dikasih tahu oh ada KKR ada KPI jadi jadi harus sering perhatikan orang lain kalau sekarang ah dia udahlah di HP juga sudah tahu kita juga sudah kasih di WA gini-gini lonten tuh saya juga kadang-kadang tidak tahu dia yang kasih tahu oh gini ada ini WA tuh ini-ini-ini harus ada rapat majelis ini-gini jadi harus begitu jangan so ah orang lain pasti tahu lonten tuh ya orang lain belum tentu bisa memakai handphone gini ya lebih perhatian ya harus banyak perhatian kalau dari Tanda Kimber mungkin ada ya nasihat buat pemuda sebenarnya banyak ya karena pemuda sekarang itu cuek ya ke orang tua kayaknya semua pegang handphone kalau orang tua ngomong apa juga nggak 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 ngebalik mukanya juga atau iya atau nggak antepin aja makanya nasihat ya untuk pemuda itu lebih semangat mengikuti segala kegiatan di gereja saya lihat kalau di gereja ada kegiatan apa kok pemudanya sedikit ya paduan suara juga laki-laki kok nggak ada perempuannya semua perempuan kalau dulu ya ini kegiatan ini paduan suara itu tua muda juga ada semua ada jadi yang umum ya siapa yang mau ikut setelah kebaktian kayak tadi dia ngomongin ini kebersihan kerja bakti orang tua lebih rajin bawa ember bawa sapu segala kemarin nih saya lihat kalau ada kegiatan berbersih kok pemudanya sedikit cuman berapa orang satu ruangan juga nggak cukup ya buat orang segitu luas gitu sekarang sampai nggak ada yang nggak ada yang ngelak korsi nggak ada yang saya kira ya kalau gereja itu ada kegiatan apa pemuda pemudi tua muda juga harus dikasih tahu ikut apalagi kalau ada KKR KPI sekarang orang tua kan nggak bisa keluar kadang-kadang pemuda itu harus biar ada handphone juga telepon setelah telepon mesti ngasih undangannya buat dia mesti dibesukin mesti didatangin mesti ada komunikasi ya buat orang semua orang gitu jadi kadang-kadang saya nanyain ada KKR lu nanti kapan sih nggak tahu masa nggak tahu ya terus ada yang dibaptis juga kita mah dulu kalau ada yang dibaptis semua yang mana-mana yang aktif diajakin ke tempat baptisan untuk apa untuk nyanyi kalau dibaptis kan cemplung aja nggak ada yang nyanyi nggak ada yang doa kalau sekarang nggak saya lihat yang satu dibaptis orang yang nyanyinya mana dulu mah bawa ini speaker bawa mix sendiri bawa kamera semua juga udah sendiri bawa orang tua juga bawa terus bikin tenda juga orang tua rimtungking tuh paling rajin bikin tenda sebelumnya bikin tenda sebenarnya itu pekerjaan pemuda sekarang bukannya hanya majelis ya majelis juga keteteran kalau kan sekarang mah jauh orangnya banyak dulu mah mesti sewa tempat sewa apa ya mau ganti baju juga mesti sewa karena kan nggak usah ada tenda saya kira itu pemuda harus ya dan lagi sekarang kan banyak online banyak yang ini hotbah ya banyak kan sekarang banyak kan ambilnya yang di luar dengerin yang di luar yang di kita kegiatannya nggak ikut itu nggak baik ya sekarang gerantan gereja kita lain daripada yang lain kita harus teguh imannya pegang benar-benar kan kita kebenarannya itu cend ya cend sen cend yesu ciaweh itu merek kita cend ini harus-harus yang benar asli sejati harus pegang terus seperti di Efesus sekarang kan kita semua jadi keluarga keluarga Kristen keluarga murid-murid Tuhan di Efesus berapa itu Efesus 2 ayat 19 sampai 22 demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang melainkan kawanan sewarga dari orang-orang kudus dari anggota-anggota keluarga Allah ini harus dipegang benar-benar jadi kita keluarga Allah itu harus cinta sama gereja kadang-kadang gereja ada apa juga ada bocor ada rusak sebodoh ya ada yang sakit bentuk doa aja tulis bentuk doa tapi gak pernah nyautin atau nanyain dia gak gitu padahal gak tahu oh gak tahu ya si Anu meninggal dulu mah kalau si Anu meninggal langsung ke tempat ini yayasan memang sekarang gak boleh ya tapi kalau udah boleh harus kita ikut kita tahu ya kalau keluarga ada yang meninggal itu sangat ini sakit ya hatinya sangat berduka jadi mohon semua di gereja bisa ambil bagian gitu memperhatikan mereka yang sakit juga saya kira yang begitulah kalau pemuda sekarang rajin-rajin ya pegang teguh iman kita ajaran kita yang diajarkan dari para rasul ya jadi harus setia jangan jangan ikut-ikut anak demikian tadi telah kita dengarkan kita simak sebagian cerita bagaimana sejarah sejarah gereja Yesus Sejati Cabang Bandung dari terdahulu sampai saat ini dan melalui cerita yang disampaikan oleh penatua Ayub tadi kita boleh sama-sama belajar bagaimana caranya bisa mewarisi iman kerohanian dari jemaat yang senior dulu sampai dengan hari ini supaya kita tetap satu di dalam Tuhan demikian video YouTube kita sampai sampai disini Tuhan Yesus merekati kita semua selamat menikmati